Terlihat kembali satu unit Leo Gunung Arta, Sasis Mercy, Madura, Surabaya, Jakarta Dengan kode seri M5 Ini teronton juga ya teman-teman ya Oh bukan, gunakan Z-Bus 3 Jadi ini mau langsung masuk ke pool Masih ada 2 lagi ya teman-teman ya Di belakang ya Masih ada 2 lagi di belakang ya teman-teman ya Masih ada 2 lagi di belakang Kita lihat Ini dia masuk ke pool Terlurus ke belakang Jadi di belakang sana masih ada 2 lagi ya teman-teman ya Masih ada 2 unit lagi yang mau masuk ke poolnya PO Gunung Arta Di Pasarbo ini Ini pemberangkatan siang hari ya teman-teman ya Untuk pemberangkatan siang hari Di jam setengah 1 Ini dengan devisi Jakarta Bondowoso Masih menggunakan Z-Bus Dengan karos seri Adiputro Landing nih guys Iya ini ya Apa itu Mau parkir dulu ya Parkir dulu di Untuk devisi Menggunakan sasis mercy Teman-teman Menggunakan sasis mercy Sepertinya kalau yang non-economy itu Sepertinya nggak dapat tempat ya kayaknya ya Yang ini belum masuk nih Masuk nih ya teman-teman ya Yang ini pemberangkatan ini Padat ya teman-teman ya Pemberangkatan padat Di belakang saja ada Ada 1, 2, 3, 4, 4 Oh ada lagi tuh teman-teman Oh bukan Ini mulai Tampak Teramian penumpang Masuk ke unitnya masing-masing Mulai masukin barangnya Di bagasi Sasis mercy Suasana keramaian Suasana keramaian Masuk semua Untuk yang jember Mau keluar Masuk tol Ketewi ke Jawa Olah Jawa coba makan pemberangkatan kita lihat lagi untuk yang non ekonomi Pak pemberhubungan oh betul di pulau Gebang biasanya di pulau Gebang oh tidak yang ini di pulau Gebang madu rasa madu rasa madu rasa madunya dirasain manis makanya ada senggolanya nanti nanti yang ini masuk ke pulau Gebang dulu ya teman-teman ya masuk ke pulau Gebang dulu katanya terus untuk yang madura kita coba tengok madura untuk yang madura kalau tidak ada konektornya ya kita mau tanya-tanya sebentar gitu depisi madura ini masuk ke pulau Gebang atau tidak gitu gunakan ccs mersi di atas Surabaya Madura Jebus tiga bu bu iya iya ibunya mau kontrol dulu nih bagian Surabayanya coba saya mau tanya kondektornya pak makanya mampir pulau Gebang ini oh tidak langsung masuk tol pergi iya iya jadi kalau di sana ada penumpang dari pro Gebang nanti mampir ke sana kalau nggak ada kosong lah dia teman-teman ya dia langsung ke jawa kita lihat nanti dan ini ada lagi nih Jakarta Surabaya ngalam ini UHD dengan sasis full full sasis full full UHD dengan sasis full full Jakarta Surabaya ngalam teronton ya ini ya teman-teman ya terus terus di sini saya ketemu teman saya ini berdua ini yang udah janjian dari tadi jam 12 baru nongol payah banget jadi ini terontonnya mulai masuk ya teman-teman ya di garas garasi fullnya Gunung Arta mulai masuk mulai masuk trontotnya cakep banget ya teman-teman cakep banget dengan lampunya ya jeng jeng dengan kasi Volvo Foyager dia punya judul kan Foyager dia punya judul kan Foyager Foyager ya teman-teman ya kalau teman-teman mau lihat trontonya banyak double ya teman-teman ya surabaya malang terang jawa surabaya malang ini padi surabaya malang ini padi surabaya malang terang jawanya kagak ini masuk ke solo enggak terminaw solo langsung ya surabaya malang surabaya malang jadi masuk tolnya dari Semarang itu ya padi enggak langsung ya kalau panjang kalau panjang ya ini suasana penumpangnya oleh nanti kalau panjang umur sihat ketemu lagi kalau tolnya ke 22 aja oh enggak sabar enggak sabar enggak sabar padi yang Jakarta Bondowoso kalau berangkat mau masuk tol Jakarta Bondowoso kalau untuk yang ini enggak dia bukan trontonya teman-teman ya tapi tetap menggunakan karusernya di Putro jet boost kita balik lagi ke bus tingkatnya kita mau inti bagasinya ya teman-teman ya bagasinya ya bagasinya luas ini bisa buat motor masuk juga nih luas ini teman saya nih itu teman saya nih guys ini juga nih teman saya nih ya ade berarti kalau kiri motor bisa ya masuk sini ya semua motor bisa kalau kecuali yang pendeknya bisa ditidurin oh metik-metik biasa tidurin gak apa deh bisa tergantung busnya ada yang berdiri ada yang tidur kita lihat coba lihat ini dashboard dashboard dashboardnya skannya MRC Fulfo Fulfo ini Fulfo ya Fulfo atau skannya ya kita lihat dulu ini Fulfo ya teman-teman ya saya salah menyebut ternyata Fulfo kita lihat dashboardnya Fulfo seperti ini metik ya teman-teman ya dashboardnya Fulfo ini disitu ada tempat tidurnya untuk supirnya ternyata tempat tidurnya di tengah untuk dashboardnya ini yang motor yang lama iya ini tapi cakep oh iya itu berdiri bisa bisa itu motor 5 biar masuk serius 5 masak ini yang ini ya guys jadi kalau ekspedisi barang motor dia motor 5 metik bisa berdiri ya bisa masuk ke dalam karena dia tinggi tanpa barang itu ya iya tanpa barang tanpa barang ya teman-teman ya tanpa barang teman-teman ya madunya tanpa barang itu motornya doang motornya doang barangnya dibikin oh kalau kasanya bisa iya di tengah-tengah itu eh padi jalan padi ini madu rasa madu madu rasa madunya dirasain madu rasa madunya dirasain madura jalan madu rasa bisa rasa masuk ke full ntar 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 yuk devisi madura otw m2 1 ntar ke jalan 1 3 minit sepatu lalu m2 3 5 6 6 7 8